Anda masih bersama kami di Sapa, Indonesia Malam. Saudara pemberian bansos dikhawatirkan menjadi alat politik di pemilu 2024. Namun pemerintah memastikan pemberian bansos bukan politik uang. Pemberian bantuan sosial bansos dinilai sejumlah pihak dapat menjadi alat politik di pemilihan umum 2024. Cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar menyatakan, menolak pemberian bansos di Januari ini dimanfaatkan oleh paslon tertentu. Kita menolak bansos yang diberikan seolah-olah atas nama seseorang. Bansos ini uang rakyat harus diberikan kepada rakyat. Tidak boleh dimanfaatkan untuk pemilu kelompok tertentu. Untuk itu bansos tidak ditunda tapi terus laksanakan. Sementara capres nomor urut 3 Genjer Pranowo menilai, bansos saat ini tengah menjadi komunitas yang bernuansa politis menjelang pemilu dan pilpres 2024. Dia menyebut, bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi. Sekarang bansos sudah menjadi komunitas yang baunya politik. Dulu ada yang menyampaikan, jangan pilih ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu, rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Minko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menegaskan, tak ada yang salah dari pembagian bansos. Erlangga, yang mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, menepi studingan jika penyaluran bansos oleh pemerintah menjelang pemilu 2024, merupakan praktik politik uang. Ya, kemarin kita sudah lakukan sejak COVID-19 dan itu membuktikan salah satu yang menyelesaikan pemulihan ekonomi saat COVID-19 adalah bansos. Kemudian yang membuktikan di tahun 2023 penurunan inflasi adalah bansos. Jadi kalau ada yang ingin Indonesia inflasi, pertemuan ekonomi rendah, nah itu kita tahu siapa. Kalau menurut dinilai sebagai mani politik, gimana Pak? Kenapa baru ngomong sekarang? Tidak 10 tahun yang lalu, apa 15 tahun yang lalu. Pemberian bansos adalah hak warga negara. Proses pemberiannya harus diawasi, agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Tim Liputan, Kompas TV Membagian bansos dituding jadi alat politik di masa pemilu ini. Bagaimana memastikan bansos tidak disalahgunakan demi kepentingan politik, Saudara? Kita bahas petang hari ini, Saudara, bersama tenaga ahli utama KSP, Abraham Wirotomo, dan juga pengamat politik, Ujang Komaruddin. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam, Mbak Nilu. Selamat malam, Pak Ujang. Saya ke Pak Abraham dulu. Ini ada kekhawatiran nih, Pak Abraham. Kalau pembagian bansos, karena di tengah situasi kampanye seperti ini, ini akan bisa jadi alat politik begitu. Bagaimana? Ya, program bansos dari pemerintah ini sebenarnya program yang biasa ya, Mbak. Pemerintah selalu melaksanakan penyaluran bansos itu sejak lama. Yang mana yang namanya Kartu Indonesia Pintar sejak tahun 2014, Kartu Indonesia Sehat sejak tahun 2014, Kartu Sembako sejak tahun 2020. Sehingga proses program bansos ini tidak ada kaitannya dengan proses politik. Lalu yang sedang ramai terkait dengan bantuan pangan dan BLTL Nino pun sudah dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 2023, Mbak Nilu. Jadi, sebelum ramai atau hirup pikuknya situasi politik di tahun 2024. Nah, kenapa pemerintah menyalurkan bansos di tahun 2023 dan di tahun 2024 terkait dengan BLTL Nino? Problem statement-nya adalah terkait dengan kondisi pangan di Indonesia dan di dunia, Mbak Nilu. Jadi, mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui bahwa menurut PBB, global dunia sedang mengalami krisis pangan. Yang mana salah satunya diakibatkan oleh kenaikan suhu dunia. Nah, oleh karena itu, supaya masyarakat bebannya bisa diringankan, maka pemerintah menyalurkan bantuan pangan sejak Maret 2023, Mbak. Jadi, jauh sebelum hirup pikuk terkait dengan pilpres ini, Mbak Nilu. Pak Abraham, ketika yang membagikan bansos, melakukan pembagian bansos itu, kemudian dianggap terafiliasi ini dengan calon tertentu, ini yang kemudian dikhawatirkan, ini jangan-jangan jadi politik bansos ini? Bagaimana memastikan itu tidak terjadi? Ya, jadi yang melakukan pembagian itu, kan jumlah yang menerima bansos itu ada 18,8 juta, Mbak, untuk bantuan Kartu Sembako, lalu juga ada 21 juta untuk bantuan pangan, serta untuk BLP sekitar 18,8 juta. Artinya ada jutaan, sehingga mayoritas penyaluran itu ada di PT POS, lalu yang berikutnya himbara langsung ke rekening masyarakat. Lalu kalau untuk event-event seremonial, itu kan sudah dilaksanakan rutin. Kalau misalnya Mbak Nilu mengikuti kegiatan pemerintah, ini bagian dari sosialisasi pemerintah, bahwa pemerintah memiliki berbagai macam program untuk bantu masyarakat. Seperti program sertifikasi, kita juga ada seremoni, program Kartu Indonesia Pintar, kita juga ada acara, lalu Kartu Sembako ada acara. Jadi kegiatan itu kan sudah rutin, sudah kita laksanakan seperti ini dari tahun ke tahun. Jadi menurut saya ini kita anggap sebagai program biasa, Mbak. Oke, saya ke Angujang dulu. Kalau ada kekhawatiran bahwa Bansos ini jadi alat politik, berlebihan nggak sih? Ya, kalau saya sih melihat ya, kalau akan dijadikan alat politik, bisa iya juga bisa tidak. Cuma persoalannya, kenapa ributnya baru sekarang? Bukankah misalkan ketika zaman Pak SB juga terjadi, lalu juga pada zaman pemerintahan Pak Jokowi jirid pertama gitu, katakanlah pada Pilpes 2019 yang lalu juga terjadi. Kenapa misalkan dulu, ya kita mengkritisi semua lah ya, PKB, Cak Imin misalkan, lalu ada Nasdem di Kubu Amin gitu. Kenapa dulu ketika bersama-sama Pak Jokowi, ketika masih bersatu, belum pecah kongsi gitu ya, diam saja juga ketika ada Bansos itu. Lalu juga saat yang sama, PDIP, Pak Ganjar ketika dulu masih bersatu dengan Pak Jokowi, juga diam saja juga ketika ada Bansos. Nah saat ini ketika mereka sudah pecah kongsi, ketika beda koalisi gitu ya, ya mereka mempertanyakan Bansos itu. Jadi saya melihat ini ada sesuatu yang apa namanya, soal kepentingan, ketika berbeda, ketika tidak diuntungkan berteriak, tetapi ketika diuntungkan diam. Ya memang dalam konteks perspektif Bansos, ya suka tidak suka, senang tidak senang, akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Itu pasti terjadi. Dan akan menguntungkan pihak yang didukung oleh pemerintah, di saat yang sama merugikan pihak yang lain. Siapa yang diuntungkan? Ya Pasron 02, katakan Pasron 02 lah ya. Lalu yang dirugikan, ya Pasron 01 dan 03. Itu adalah keniscayaan yang memang pasti akan terjadi. Tidak bisa dihindari begitu? Tidak bisa. Dan tidak ada jalan untuk menghindari itu, Bansos kemudian menguntungkan Paslon tertentu saja? Tidak ada, karena yang membagikannya juga kan bukan peserta pemilu, bukan dari kandidat Caples dan Cawapres, bukan juga dari partai politik, koalisi pendukung pemilu. Itu adalah sebuah keniscayaan politik yang ada yang diterima, yang di satu sisi memang dibutuhkan oleh publik, didukungkan oleh masyarakat, karena memang masyarakat butuh dengan uang kes, termasuk sembako dan kebutuhan yang lain. Di saat yang sama memang ada momentum politik. Jadi saya melihat ini adalah sesuatu yang sejatinya begini, yang harus dilakukan adalah pengawasan secara ketat, secara bersama-sama. Menolak sulit, apa namanya, menyetop juga sulit. Jadi satu-satunya jalan adalah mengawasi secara bersama, agar tadi bahwa Bansos itu betul-betul untuk kepentingan negara, bagi rakyatnya, kepentingan yang lain. Pak Abraham, bagaimana itu pengawasannya? Seperti yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, supaya tidak ada penyalahgunaan, ini benar-benar tepat sasaran memang untuk kepentingan bangsa, masyarakat? Betul sekali, Mbak Nilu, dan masukan dari Pak Ujang, menurut saya sudah tepat, karena apa yang coba dilakukan oleh pemerintah itu setidaknya ada empat hal, Mbak Dilo. Pertama adalah meningkatkan transparansi. Salah satu caranya adalah seluruh masyarakat yang menerima Mbak LT El Nino itu bisa mengecek ke websitenya kepentrian sosial, yakni cekbansos.go.id, sehingga masyarakat bisa melihat apakah dirinya sebagai penerima bansos atau tidak. Ini adalah salah satu upaya menghindari seolah-olah, kalau misalnya tadi itu, kalau dengan kondisi situasi politik tertentu, maka dapat atau tidak dapat. Maka masyarakat bisa cek apakah mereka adalah penerima bansos atau tidak secara transparan melalui website cekbansos.go.id. Lalu berikutnya adalah pengawasan, di mana data terkait penerima bantuan sosial ini saat ini diawasi oleh BPKP, oleh BPK, oleh KPK, lalu juga melakukan, diawasi juga oleh DPR, lalu juga ada KSP, TNP 2K, Kemenko PMK, artinya Mbak, jumlah kementerian, jumlah lembaga yang mengawasi terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini banyak. Hal ini adalah upaya untuk mengurangi risiko-risiko tadi, Mbak Nido. Oke, baik. Ngujang, kalau Anda melilai, siapa yang paling diuntungkan dengan pembagian bansos ini? Benarkah Paslon 02 misalnya? Seberapa besar juga pengaruhnya begitu? Ya, sangat besar, sangat tinggi. Makanya gini, misalkan ketika pilkada itu, bupati, wali kota, gubernur, yang mereka incumbent khususnya gitu ya. Itu biasanya menggunakan bansos sebagai alat politik di daerah. Nah, oleh karena itu ya, dikhawatirkan juga dalam konteks nasional juga seperti itu. Karena dampaknya besar. Mereka yang biasanya diberikan bansos itu, mohon maaf, secara psikologis ya, akan mati-matian juga untuk mendukung, ya siapa yang didukung oleh yang memberi bansos itu. Oke, ini kan tidak ada incumbent nih, jadi siapa yang paling diuntungkan? Nah, dalam konteks hari ini ya, Pak Jokowi kemana kan gitu? Arah dukungannya. Dan kita sama-sama tahu, Pak Jokowi secara psikologis, secara personal, ya karena pasti akan mendukung anaknya, ya artinya Prabowo Gibran. Nah, disitulah kenapa, misalkan kubu 1 dan kubu 3, ya ingin menyetop, ini menolak itu. Karena mereka dianggap yang dirugikan, dan diuntungkan adalah pihak lain. Nah, karena itu dalam konteks ini ya, kita harus adil ya. Dalam yang masyarakat tidak boleh juga dirugikan, bansos harus tetap jalan, harus tetap ada, karena rakyat membutuhkan itu. Tapi bagaimana tadi, agar jangan dipolitisasi? Itu menjadi penting. Oke, Pak Abraham, ketika nama Pak Jokowi dikaitkan kemudian dengan paslon 02, ini masyarakat mempertanyakan, bagaimana kemudian menjamin bahwa Pak Jokowi tidak sebagai pemerintah ya, kemudian tidak membawa bansos ini memberikan keuntungan besar pada caklon tertentu saja? Nah, itu mbak. Jadi kan pemerintah memegang prinsip transparansi, dan juga pengawasan, yang mana yang namanya transparansi, seluruh masyarakat, termasuk mbak Niluh itu bisa ngecek, apakah mbak Niluh atau keluarganya sebagai penerima bantuan sosial atau tidak, sehingga semuanya transparan. Ke cekbansos.go.id, dimasukkan nicknya, bisa melihat. Lalu pengawasan, di mana pengawasan itu dilakukan dari internal ada PPKP, di audit eksternal ada PPK, lalu juga ada KPK, ada KSP, TNP2K, dan setwa pres. Maksudnya apa? Ketika pengawasan dan mata penyaluran bantuan sosial ini dilihat oleh banyak orang, maka ruang-ruang terjadinya, hal-hal yang tidak diinginkan, bisa kita minimalisir. Minimalisir, tapi Maniluh point yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah saat ini masyarakat sedang menghadapi yang namanya El Nino, dan harga pangan sedang naik. Oleh karena itu, salah satu upaya dari pemerintah selain menjaga pasokan pangan, adalah meringankan beban masyarakat. Menurut saya, kalau kita mau diskusi, diskusi bagaimana memperhatikan dan meringankan beban dari masyarakat, Mbak Niluh. Baik, Pak Abraham Wirotomo, terima kasih. Sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga, Kang Ujang Komarudin, sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Bapak-Bapak.